Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin disini Nah di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Carol Draw Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana atau step-by-stepnya membuat desain mockup, t-shirt, dan hoodie versi Mas Ogin ya Yang pastinya sesuai pengalaman saya dalam membuatnya, oke teman-teman? Baik teman-teman seperti biasa kita langsung saja buka aplikasi Carol Draw nya ya Nah disini saya sudah menyediakan dua desain yang sudah jadi ya Yaitu yang pertama hoodie atau jaket ya Kemudian yang satu lagi kaos polos seperti ini Nah jadi pada intinya sesuai dengan judul video materi pembahasan kita kali ini Kita akan membahas bagaimana cara kita mewarnai dan mendesain si mockup tersebut Nah sebelum itu, sebelum kita membuat desain tersebut Mungkin teman-teman ada yang bertanya Mas Bagaimana cara mendapatkan mockupnya atau bagaimana cara bisa membuat seperti itu Nah jadi disini saya hanya mencetokkan pewarnaannya dan pengaplikasiannya seperti apa Jadi kalau teman-teman ingin mendownload mockupnya bisa download di link bawah deskripsi video ini ya teman-teman Nah disitu tinggal teman-teman cek aja Nah disitu gratis saya contohkan yang gratisnya ya Jadi teman-teman bisa buat latihan dan sebagainya dengan syarat Teman-teman juga kalau ketika teman-teman ingin membuatnya atau membuat tutorial Teman-teman harus mencetokkan link deskripsinya di video teman-teman ketika teman-teman ingin membuat seperti apa yang Mas Ogin atau apa yang saya contohkan seperti ini ya Jadi pertama seperti biasa kita harus mendapatkan atau menyediakan mockup yang sudah ada Nah kemudian kita setelah mockupnya sudah ada kita membuat pola atau ibaratnya bentuk lineartnya si kaos mockup tersebut Supaya kenapa? Nah fungsi dari ini ya fungsi dari lineart kaos si mockupnya ini itu untuk pewarnaannya Jadi bervariasi ya misalnya disini saya juga menggunakan dua variasi tangannya supaya beda warna Nah kita buat juga lengan tangannya si lineartnya misalnya disini kita ambil Nah disini juga saya ambil supaya bervariasi lah Nah di lehernya juga kalau misalnya teman-teman lehernya ingin warnanya juga beda warna Teman-teman juga harus membuat lineart si leher tersebut Nah sebagai contoh saya sudah buat misalnya supaya lebih cepat ya lebih mudah Supaya lebih teman-teman paham juga ya Disini saya sudah sediakan langsung pola si mockup tersebut atau lineart si mockup kaos tersebut Jadi supaya teman-teman mudah disini saya membuat pola kaosnya ini menggunakan dengan pen tool Ya tergantung teman-teman mungkin teman-teman ada yang pakai bezer tool atau bispline tool ataupun tripoint curve Nah itu tergantung teman-teman seleranya dan enaknya seperti apa Karena setiap desainer-desainer juga atau setiap teman-teman juga pasti ada seleranya masing-masing Nah disini saya hanya contohkan sederhananya saja oke Nah kalau sudah jadi seperti ini teman-teman sudah buat lineart pola si kaosnya ini baru teman-teman kasih warna Nah caranya ada dua kalau mau mudahnya tinggal pilih objeknya misalnya lengannya ini warna hitam tinggal tekan warna hitam seperti itu Nah ini misalnya lehernya juga warna hitam misalnya oke Nah seperti itu ya misalnya si bajunya ini warna coklat misalnya Nah seperti itu nah tinggal kalau sudah nah itu cara pertama mewarnakan misalnya teman-teman sudah ada color palette nya misalnya Disini saya sudah sediakan color palette bawaan warna misalnya warna saya ya Nah versinya mas Odin misalnya ya Nah misalnya teman-teman ada color palette nya sendiri ya sudah teman-teman tinggal menggunakan color adddropper tool ini Nah disini nah tinggal tekan tekan klik kemudian arahkan misalnya hitam klik disini disini dan disini misalnya Supaya lebih cepat kemudian kita arahkan ke aja warna ini warna oranye Nah bajunya nah seperti ini oke Nah kemudian kalau sudah barulah teman-teman grup dulu nah grup dulu seperti ini Dengan cara CTRLG atau enggak manual disini ya nah disini oke Kemudian kalau sudah seperti itu kita hilangkan dulu line edge nya supaya lebih enak nah sepertinya Nah kalau sudah seperti ini kita arahkan ke si mockup nya kita taruh di atas misalnya sepertinya Nah kalau sudah kita tekan CTRLN nah seperti itu Nah kemudian apa seharusnya setelah ini kita klik mouse apa klik mockup objek si kos ini Kemudian kita transparansikan fungsinya supaya si mockup nya ini menyatu bersatu lah dengan si warna yang kita sudah buat tadi Nah dengan cara klik objek mockup nya kemudian tekan transparency tool kemudian kita tekan disini ya Nah uniform transparent kemudian disini kita ganti ke multiply Nah kemudian ini juga sini dah nah jadi seperti inilah gambarannya contohnya ya Jadi sederhananya seperti ini oke Nah kalau udah seperti ini tinggal teman-teman sesuaikan aja misalnya ingin lebih ditebalkan misalnya tinggal copy paste aja Nah bayangan sih ini kan seperti ini tinggal copy paste nah seperti itu ya Menyesuaikan teman-teman enaknya seperti apa oke Nah misalnya ingin ganti warna juga misalnya Tinggal teman-teman ganti saja warnanya Tinggal teman-teman ganti saja warnanya Nah misalnya saya ingin ganti warna merah misalnya warna merah Nah merah oke kalau sudah tinggal teman-teman ke belakang kan Nah lupas udah seperti itu ya teman-teman cara mewarnai atau menerapkan warna di sebuah mockup sesuai selera atau keinginan kita Nah ini disini saya hanya menyentuhkan sederhananya saja oke teman-teman Nah misalnya kalau udah seperti ini misalnya ingin dikasih logo misalnya ya Nah logo misalnya di atas kaosnya ya udah teman-teman taruh saja disini tinggal menyesuaikan sesuai dengan teman-teman ingkan Disini misalnya saya contohkan misalnya ya Nah seperti ini nah contohnya seperti itu Tinggal di aplikasikan seperti ini aja Oke kalau kurang cocok nah tinggal diwarnakan keterangannya seperti itu ya teman-teman Oke Jadi teman-teman kalau ingin membuat kaos atau membuat yang sejenisnya Usahakan kalau bisa teman-teman menggunakan mockup supaya kenapa supaya lebih menarik ketika teman-teman Memposting dan teman-teman yang lainnya melihatnya supaya lebih menarik Kesannya supaya lebih realistis hidup lah Nah fungsi dari mockupnya tersebut seperti itu ya teman-teman Oke Nah disini kaos sudah selesai ya Nah kita ulangi lagi yang kedua kita objeknya kita terapkan di hodi atau jaket Nah disini saya sudah contohkan ya yang kedua seperti biasa teman-teman harus sudah punya bahan hodinya atau teman-teman sudah download Nah intinya teman-teman kalau ketika download yang memastikan hodi tersebut gratis dan tidak berbayar Nah supaya kenapa aman kedepannya jadi walaupun gratis pasti ada disuruh kita mencantumkan atribut Atribut itu biasanya berkaitan dengan link si pencipta hodi tersebut nah seperti itu ya Oke nah disini saya sudah menyediakan objeknya mockup hodi dan disini juga saya juga sudah membuat lineart pola si hodi tersebut supaya teman-teman tidak lama melihat video ini Ya seperti biasa ya ketika teman-teman membuat lineartnya ada yang menggunakan pen tool Nah disini pen tool ada yang trick point curve dan sebagainya Ini teman-teman juga ketika membuat nah harus teliti dan rapi ya setiap garis-garis jangan sampai ada yang terpisah atau tidak terhubung nanti susah ketika kita memberikan warna Oke nah langsung saja kita kasih warnanya nah disini misalnya kita kasih warna biasa tadi ya saya sudah sediakan color palette disini nah misalnya seperti ini Nah kemudian kita hilangkan lineartnya Nah outline ya kita tekan non nah kemudian kita arahkan ke atas si hodi tersebut nah misalkan seperti ini misalnya ya Nah kemudian barulah ketika sudah seperti ini si hodi mockupnya ini kita transparansikan dengan cara hampir sama saja ya praktik dan caranya seperti yang cost tadi Kita tekan hodinya kemudian kita Transparency tool kemudian kita pilih uniform Transparency kemudian kita pilih multiply nah seperti ini ya Oke udah tinggal tinggal teman-teman di CTRLN kan posisikan si hodinya tersebut di belakang si warna nah seperti ini oke nah udah selesai tinggal misalnya teman-teman ingin mengganti warna Bebas misalnya pengen warna hitam atau warna abu-abu atau warna hijau warna kuning merah biru dan sebagainya lah sesuai teman-teman Bagaimana teman-teman ingin menekan warna keinginan teman-teman seperti itu jadi contoh sederhananya seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini misalnya mau dikasih logo nah tinggal teman-teman taruh saja disini seperti itu misalnya kita kasih warna hitam misalnya Nah Enggak sesuaikan saja posisi teman-teman mau taruh desain si gambar tersebut dimana misalnya saya disini contoh sederhananya saja lah Oke teman-teman nah jadi gambaran sederhananya kalau kita ingin menerapkan suatu warna yang kita inginkan di sebuah mockup desain atau mockup body dan lain sebagainya contoh sederhananya penerapan praktiknya seperti ini ya teman-teman enggak jauh enggak jauh beda dengan yang lainnya Nah kalau kita menggunakan aplikasi carol draw seperti itu oke nah teman-teman begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana atau step-by-stepnya membuat desain mockup t-shirt dan hoodie versi Mas Ogin ya pastinya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan jika teman-teman disana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya komen di kolom komentar video di bawah ini oke supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain dan yang terakhir mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya Terima kasih Terima kasih